... Angin kencang yang mengakibatkan ranting patah menerjang kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tak hanya angin, hujan deras juga membuat ruas jalan Nusa Indah Raya Durensawit terkenang banjir setinggi 30 cm. Kenangan banjir berakibat pada pengendara yang melintas di wilayah ini. Kontur jalan yang berada di cekungan memperparah kenangan air di tempat ini. Kalau standar-standar aja biasa enggak. Selain ruas jalan Nusa Indah, jalan Raden Said Sukanto juga turut terkenang banjir imbas hujan deras yang terjadi. Banjir setinggi 40 cm ini mengganggu arus lalu lintas dari pondokopi menuju cawang. Untuk mengantisipasi debit air yang semakin tinggi, petugas PPSU dan sumber daya air telah bersiaga di lokasi. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainyus melaporkan. Muhammad Afifudin ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum KPU setelah Hashim Asyari dipecat TKPU. Merasa bertanggung jawab atas bocornya data nasional, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abriani pangerapan mundur. Polda Jawa Barat hadirkan saksi ahli pidana di sidang praperadilan PG Setiawan. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyusore bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa kita awali Ainyusore hari ini dengan informasi aksi saling dorong dan tangis histeris, mewarnai proses eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan warga Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ini menolak upaya eksekusi lahan oleh petugas pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikawal pihak kepolisian. Warga pun terlibat aksi saling dorong dan berteriak histeris. Eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi ini salah satunya dimiliki komedian Ade Jiko. Warga beberapa kali mencoba menahan laju petugas dengan bernegosiasi dan meminta surat perintah eksekusi. Namun sayangnya upaya warga yang didominasi perempuan untuk menahan petugas akhirnya kalah. Dengan kekuatan ratusan petugas pengadilan bersama aparat kepolisian dari Satuan Brimob. Dalam permasalahan tanah ini ada dua bidang tanah yang menjadi obyek. Yakni satu bidang tanah seluas 11.000 meter persegi dan lainnya memiliki luas 23.000 meter persegi. Petugas jurusita pengadilan pun lantas melakukan pengosongan terhadap barang-barang milik warga yang rumahnya terdampak eksekusi. Dari pihak termohon eksekusi ada melakukan perlawanan. Sekarang ini ada empat perlawanan yang ada di sini. Perlawanan tersebut, perlawanan tersebut tidak menghapus. Dan pemerintah komisi 2 DPR RI menanggapi pemberhentian Hashim Ashari sebagai ketua dan anggota KPU RI. DPR menyatakan hal tersebut tak akan mempengaruhi kinerja KPU RI, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Saya yakin dan percaya dengan diberhentikannya Pak Hashim Ashari sebagai ketua dan anggota insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap kinerja yang sedang akan dilakukan oleh KPU ini. Kenapa? Karena KPU itu sifatnya, institusinya adalah kolektif-kolegial. Jadi tidak bersifat komando seperti di pemerintahan ada kepala tetapi ini adalah... Sementara itu, Pemirsa Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian Hashim Ashari sebagai ketua KPU. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat keputusan Presiden mengenai putusan sanksi pemberhentian ketua KPU. Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Ashari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, membacakan putusan kasus pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan tetap kepada Ketua KPU Hashim Ashari karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag. Sementara pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Presiden Jokowi Dodo pun akan segera menerbitkan keputusan Presiden untuk memberhentikan Hashim Ashari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Ketua KPU Hashim Ashari mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Ashari oleh DKPP. Insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Kasus yang menimpa Hashim Ashari menjadi pelajaran untuk selalu menjaga moral dan integritas serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dari Jakarta, tim liputan INews melaporkan. Ya, pemirsa Ketua KPU Hashim Ashari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hashim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedi Luguito. Pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hashim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hashim menginap pada 3 Oktober 2023 di Den Haag, Belanda. Memutuskan satu mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya. Dua menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Sebelumnya ketua KPU Hashim Asyari diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Tak hanya kali ini Hashim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila pada tahun 2022. Ia dilaporkan Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaimi Muni alias Wanita Emas perihal dugaan pelecehan seksual. Namun dalam kasus tersebut Hashim hanya dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Tim Liputan Ainews melaporkan Hashim Asyari terbukti bersalah melanggar kode etik dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN di Den Haag, Belanda. Kami akan membahas selengkapnya usai jadah berikut tetaplah di Ainews Sore. Terima kasih telah menonton!